Intro Sebagai wujud kepedulian dan juga bertujuan membantu meringankan beban masyarakat pasca situasi pandemi virus COVID-19 di Kota Medan, Grup Media Sosial Forest Tabus Medan menggelar kegiatan bagi-bagi 30 bungkus sembako. Deddy Harfi Syahari yang merupakan petugas pelaksana di lapangan yang tiba ke lokasi langsung disambut Ibu Dinasti Kepala Lingkungan IV dan Bapak Iskandar Kepala Lingkungan III untuk membagikan sembako bagi masyarakat sekitar. Selain itu, petugas lapangan juga memberi bantuan kepada seorang pengemudi bentor, petugas parkir, serta kepada satu keluarga yang mempunyai seorang anak yang menderita lumpuh dari kecil. Menurut Devi Harfi Syahari, dana yang digunakan merupakan sumbangan dari rekan-rekan yang ada di grup sosial media Polrastabus Medan yang ikhlas menyisikan sedikit rejekinya untuk membantu sesama yang terkena imbas situasi virus COVID-19. Kegiatan ini akan dilaksanakan sampai situasi aman dari ancaman virus COVID-19. Mari bersama jaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta terapkan physical distancing. Kita bisa lawan corona. Kegiatan ini guna membantu masyarakat yang terdampak betul dengan corona virus COVID-19 ini yang hampir saat ini belum selesai penanganannya oleh pemerintah. Sehingga masyarakat-masyarakat yang memang perlu dibantu, dibantu. Dan kami dari grup Facebook Polrastabus Medan menerima donasi dari masyarakat untuk diantarkan langsung kepada masyarakat. Dan kegiatan ini akan berlangsung sampai kapan, Bang? Sampai dengan habisnya musibah corona ini, Bang. Terima kasih, Bang. Dari Medan, Sumatera Utara, Kamu Nangan Pak Pahan, Triberatu TV, Salam Triberata. Terima kasih, Bang.